Mika Widjaya Terima kasih untuk semua doa dari teman-teman Insya Allah, Fizal Khatimah mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dan kekilapan mama Sempat sakit satu bulannya, sempat dirawat di rumah sakit Selama bulan puasanya Mika Widjaya termasuk sosok aktris yang sering diulas di Kompas Ia pertama kali ditulis dalam rubik nama dan peristiwa 8 Maret 1978 Di artikel disebutkan informasi yang mungkin belum diketahui banyak orang Mika dilahirkan di Bandung 13 Maret 1939 dengan nama Mika Mari Ia pertama kali main film pada tahun 1955 dalam film gagal sebagai peran pembantu Sebelumnya Mika adalah penyanyi di RRI Palembang Band 4 Sekawan Mika Widjaya adalah murid pertama pada Akademi Teater Nasional bersama Teguh Karya Beberapa film fenomenal yang pernah dibintanginya diantaranya yaitu Tiga Dara, Toha Pahlawan Bandung Selatan, Gadis Kerudung Putih, Badai Pasti Berlalu Dan Sinetron Lost Man sebagai Bu Broto Penghargaan sebagai pemeran utama wanita terbaik festival Film Indonesia pernah diraihnya dua kali Yaitu di tahun 1967 dan 1981 Kehidupan pribadi Mika Widjaya juga terbuka untuk publik Karena sang suami Diki Zulkarnain adalah seorang aktor Dan anaknya Nia Zulkarnain juga seorang aktris Hidupnya dan keluarganya seakan tak jauh dari dunia peran Kepada kompas, Mika pernah menyampaikan harapannya pada senyata muda Yang kiranya masih berlaku hingga saat ini Yaitu serius dan siap bekerja Jangan kebangetan terlambatnya dan tidak memikirkan orang lain Pokoknya punya tanggung jawab terhadap rekan sejawat Selamat jalan Mika Widjaya Aktris produktif lintas zaman dan berkiprah panjang Dalam dunia perfilman nasional Indonesia Selamat jalan Mika Widjaya Selamat jalan Mika Widjaya Selamat jalan Mika Widjaya